Sekarang, ini tidak ada satu keberhasilan yang terjadi di sana. Jadi kalau artinya alasan 80% persentase tadi itu tidak masuk akal. Kita buktikan saja, 30 triliun ke Jakarta, rakyat Papua tidak dapat sampai 30 triliun. Sedangkan 900 juta triliun dibawa ke Amerika. Ini artinya bagaimana? Ada apa sebenarnya kalau begini-begini? Konkretnya kok tidak seperti persentase-persentase tadi? Ya, saya tidak punya ini. Tapi ada studi yang dilakukan oleh RPMUI itu. Di sini, di RPMUI katakan bahwa penerimaan negara dari PTMI tahun 2005 itu mencapai 1,2 miliar USD. Jadi kita dapat sekitar 11 triliun rupiah. Nah, itu jumlah kumulatif sejak 92 itu rata-rata 3,9 USD. Ini dari RPMUI. Artinya apa itu Pak Frank? Artinya... Bagi rakyat Papua terutama? Ya, pertama inilah negara yang sesatuan. Dalam struktur APBN kita. Sehingga yang tadi dikatakan oleh Pak Simon, mungkin ada pembagian di pusat, kemudian provinsi dan kabupaten. Itu yang terjadi. Jadi pertanyaan kemana dana sebesar itu? Masih ada masyarakat di sekitar PT Freeport. Saya tidak bicara jauh. Ya. Harus bersusah payah, harus sampai dilarang-larang untuk sekedar mencari mendulang emas di sekitar PT Freeport yang sudah menjadi bagian budaya mereka. Ya, begini-begini. Jadi pertanyaannya kenapa sampai tidak ke masyarakat? Ya. Banyak faktor. Buat Anda apa saja itu? Salah satu adalah manajemen. Seperti tadi... Manajemen di mana? Pemerintah pusat, pemerintah daerah? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pembagian hati. Itu jadi pertanyaan. Hubungan antara pusat dan daerah. Itu kan jadi persoalan. Itu orde baru. Sangat sentralistik. Anda menilai begitu juga, Silo? Jangan salah juga bahwa Freeport dia membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dia membentuk elemen-elemen organisasi sosial. Hanya organisasi lokal. Yang di mana orang-orang itu berpemesraan dengan Freeport. Begitu. Contohnya tahun 1991 misalnya, itu terjadi pengurutakan kemudian tercahlah konsensi 1% bagi pemilik hak kulet atau rakyat Papua keseluruhan misalnya. Bagi Anda itu tidak menguntungkan juga bagi warga Papua? Apa yang terjadi dengan Freeport dan membentuk LSM-LSM itu tidak menguntungkan juga? Tidak menguntungkan. Artinya bahwa Freeport itu dia merubah struktur kehidupan rakyat penduduk setempat. Itu lebih parah daripada konsensi yang dia kasih. Dalam arti bahwa ketika hutan yang begitu banyak, begitu lebat, hutan yang begitu riba. Yang biasa menyediakan sumber-sumber makanan yang ada karena memang penduduk di sana hidup dan yang sangat tradisional misalnya. Ini kemudian disulap oleh Freeport jadi sebuah lapangan terboin yang begitu luas. Artinya bahwa konsensi itu tidak penting. Artinya bahwa hasil-hasil Freeport, kita berbicara tentang hasil Freeport sekarang pun tidak akan kena. Ya, saya ke Pak Simon. Pak Simon, keluhan-keluhan semacam ini itu bisa dimasukkan dan Bapak perjuangkan. Itu yang penting untuk duduk bersama masalah Freeport kemudian hari ini. Beberapa waktu lagi mungkin. Saya ingat kewajiban kita pemerintah dan seluruh rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat itu tidak usah dipertanyakan itu. Saya kira kewajiban kita bersama itu. Jadi, karena saat berlangsung 4 TKG, orang jadi mempertanyakan Pak Simon. Ya, seperti itu kita pertanyaan itu. Ya, apa alasan selalu. Sini terakhir kan, WAPRES sudah mengatakan membentuk tim panjang, tim khusus untuk terutama masalah yang dituduhkan penggelepan panjang. Ya, itu kita working on it. Saya kira itu sudah suatu reaksi yang sangat bagus, pandangan yang positif. Jadi, saya kira pemerintah... Pak Amin, yang pernah statement WAPRES bahwa pajak Freeport, royalties dari Freeport harus naik dan sebagainya, Nah, itu kan setelah Pak Amin dan kawan-kawan teriak juga. Setelah Komisi 7 membentuk panjang. Kalau tidak ada tekanan-tekanan ini, pemerintahnya juga ada mayang saja. Nah, masalah tadi pembagian persentase-persentase, pengalaman dari Batu Bara, kenyataannya walaupun sudah ada persentasenya, tapi dari Departemen Keuangan melakukan lagi pemotongan-pemotongan lagi. Jadi, yang sampai ke daerah itu tidak sebesar...